Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bosku jumpa lagi bersama channel kesayangan kita Hasan media dada payam Oke dalam video kali ini kita akan membahas dan mengenal karakter bahan bonsai lam toro ya mungkin sahabat bonsai ada yang belum punya koleksi lam toro bisa menyimak videonya bosku Oke simak terus cek it out Oke bosku sebelumnya kita kenalkan ya ini adalah bahan bonsai lam toro yang ini saya dapat cuma tunggul ya tunggul jadi saya buat bonsai karena saya tertarik karena karakternya sudah motif tua Oke kita akan membahas eh karakternya ya jadi bagi yang belum tahu bisa simak video ini sebelumnya saya akan kenalkan ini bahan lam toro ini akan saya buat nanti akan saya burung ya maksudnya ini nah ini kering bos ini batang ini 30% kering sebenarnya walaupun ini terlihat bulat ya bulat ya bos tapi yang saya setelah dia kering jadi nanti akan saya tatah atau saya bor maksudnya bahasa jawanya itu di kering kita buang maksudnya gitu kita kelupas ya ya ini mulai dari atas ini kering ini akan saya buang semua yang hitam-hitam ini kering bos jadi nanti kita buang semua tak congkel sampai ke ini 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 juga kering bos nah ini nanti kita akan kita congkel semua bos ini nah ini hitam semuanya bos nanti dicongkel semua ya jadi tadikan tips nanti ya gitu ya jadi jadi tipis Oke mengenai karakternya kita bisa lihat dulu sebes ini yang temen-temennya ya nah ini adalah solanum di film bos sudah berbunga ini bunganya solanum di film ini juga sudah berbunga Oke udah mulai cantik ya Oke kita lanjutkan bos pengenalannya bos ya ini pulutan Oke selanjutnya kita mengenal karakter bagian cabang ya bos pada dasarnya kalau bahan dalam taruh ini cabangnya pertumbuhannya sangat pesat bos jadi gini ketika dia sudah tumbuh tunas ini sangat cepat sekali dan tidak teratur atau tidak terkontrol ya seakan-akan maka dia cepat memanjang dalam hitungan hari dia bisa panjang banget dan eh lulus ya jadi ini bisa kita lihat walaupun cepat pertumbuhannya tapi saya langsung sabotase jadi saya potong ya sebelum dia semakin memanjang jadi saya potong ketika saya potong itu mungkin enggak sampai satu pilan panjangnya ya satu satu pilan tangan ya itu sudah saya potong walaupun masih hijau batangnya tapi jauh tapi sudah nyatanya walaupun saya potong juga cepat gede banget bos ini nah segede ini sudah ya lihat bos ini padahal waktu dia tumbuh tunas masih hijau batangnya langsung saya potong jadi bagi sahabat bonsai kalau ada bahan pun selam toro ingin memperbesar mempercepat besar cabang walaupun tidak di los itu dipotong tetap cepat besar nyatanya ini bos cepat besar ya padahal masih hijau dulu saya potong sekarang cepat sekali seperti ini dan bahkan nanti akan tumbuh itu tunas baru dan tunasnya itu juga cepat sekali bos nah ini tunas kedua bisa kita lihat bos ini tunas kedua nah yaitu anak cabang ya jadi ini sudah mulai besar bagian cabang dan anak cabang mulai sudah pada ini sudah tumbuh ranting sedikit-sedikit kecil tapi ya nah ini sudah segede ini bos nah ini juga anak cabang nah ini sudah tumbuh ranting ini cepat besar nah segini ya bos jadi bisa kalau batangnya sudah mulai ini agak coklat langsung bisa kita wiring ya bos nah soalnya kalau menunggu lo besar nanti takutnya nggak bisa dibelokkan karena ini lurus ya ini sudah saya belok-belokkan semua dan ini sudah tumbuh ranting juga jadi pada sebagian ranting dia juga cepat sekali pertumbuhannya bos ini cepat sekali hijau dan langsung saya potong masih hijau langsung saya potong gitu langsung saya sabotase ya sebelum dia berkembang dengan cepat karena pertumbuhan cabang dan tunas bahan lam toron terlalu cepat dan memanjang banget kalau tidak kita potong tidak terkontrol ya cepat sekali bos ketika saya potong nyatanya juga tetap bisa besar dan cepat sekali ya jadi tidak usah takut nanti cabangnya besarnya lama ini faktanya cabangnya juga sudah besar-besar tetapi kalau sahabat bonsai ada yang ingin ngelos ya enggak papa enggak usah dipotong pucuknya bagian cabang ya dilos aja cukup dipotong samping-sampingnya tapi saya tidak main nih ini bos ini juga rantingnya ada tumbuh tak sudah tak teratur dan berikutnya sering sekali tumbuh di bagian batang contohnya ini ini bos nah jadi pada batang itu eh tumbuh tunas-tunas yang tak terkendali kita harus rajin-rajin membuangnya karena tunasnya itu banyak sekali yang kecil-kecil tumbuh di batang tak beraturan jadi kita cek terus setiap harinya ya bos nah ini kering juga kering ya nanti akan kita buang nanti ada proses jin ya di sini ya kalau ini memang biar dulu kita buang tunasnya yang tak beraturan dulu bos kita lihat nah ini contoh nah kita buang ya karena ini nanti terus akan tumbuh di manapun ya kita buang semua jadi begitu begitu bos ya jadi karakternya memang unik ya cepat sekali tumbuh dan langsung kita potong walaupun baru panjang sekilan kita potong walaupun batangnya masih hijau capangnya masih hijau rantingnya masih hijau tidak apa-apa cepat besar tetap cepat besar ini duktinya ya Oke pos terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu selamat menikmati